Intro Oke cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini saya sedang ada di kebun jagung Nih saya Jadi ada laporan warga ya Jadi kebun jagungnya itu bener deh Beak Kebun jagungnya dimakan sama babi Itu kampung saya ya Dekat banget nih rumah saya paling jarak-jarak 200 meteran lah Nah ini ya teman-teman bisa lihat Habis ya sama ini sama babi Jir Ini bekasnya nih Bekas malam Tadi katanya Oh ada Banyak banget ya Makanya kenapa Kita selalu Apa Ngadain buru babi di kampung tuh Kalau disini di kampung saya Suka masuk-masuk Kedalam apa Kedalam kampung ya Jadi Ini kayaknya bukan satu nih babinya Soalnya satu malam banyak banget Dari sana Sini Lihat nih Ini juga habis Dipotong-potongin Nih Diancurin semuanya Tapi pinternya nih Mereka cuma makan ininya aja Nih Dan kebetulan Kebun jagung saya juga Dimakan ya Ini sebelah Sebelahnya tuh Kebun jagung saya Nih Sampai kesini-sini Lihat Ini saya yakin Bukan cuma satu nih Soalnya Nih Ini kan kebun Terus di bawahnya itu Ada kampung Nah Dari sana tuh Banyak banget Babinya tuh Di Di apa Di Di dalam kampung ya Dan ini Aduh Lumayan juga nih Nih Ayang Ayang Buah ceri ya Gak tau Di Kampung teman-teman Apa namanya Ini bagus nih Ini bagus nih Bener cuy Ini masih kecil ya Udah dipotong Wih deh Bawa anak Ini yakin Ini yakin bahwa anak Nih 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 kan gede nih 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 kecil Kita lihat ya Kita pasangin jerat Kemana dia pulangnya Soalnya Kalau disini Pasti tetap ya Dia pulangnya Kemana Ayo deh Oke cuy Jadi Udah ketemu ya Jalan pulangnya Jalan pulangnya Ya Datangnya juga Kesini Dia menurun Kesini Kade itu deh Mau pahis sawah deh Cukup lumayan juga ya Kalau mau Menjerat Babi kayak gini Kita lihat Sebelah sana ya Di belakang kebun ya Oke ya Jadi Kenapa Babi itu Sering masuk Kesini Ke kampung Sini Jadi Kalau di kampung Sini Masih banyak banget ya Makanan mereka Seperti singkong Terus Jagung Padi Jadi Mereka tuh Asik banget Kalau main kesini Jadi bukan Pertama kali Gak aneh juga Saya kalau Babi Hutan Masuk kesini Soalnya Sering banget Masuk ke kampung-kampung Juga Itu bukan hal Yang aneh ya Kalau Disini Dulu pernah Dapat di Apa Di tengah Tengah-tengah Kampungnya Dek Nuker basah Di pandatnya Dan ini Sepupu saya Walaupun Walaupun Masih kecil Suka banget Ikut Kalau dulu Ikut Dugong Berburu Juga Sering Cuman Kalau Sekarang Sudah Mulai-mulai Malu Mungkin Ya Jadi Kita akan Laporan Dulu Kapan Kita Mau Apa Mau Kita Buru Disini Soalnya Ini Kalau Taksiran Saya Dia pasti Tidur Disini Biasanya Kemarau Pasti Di belakang Bukit Kecil Ini Soalnya Kesananya Itu Apa Perkampungan Jadi Dia Larinya Tadi Jalannya Kesini Terus Terakhir Saya Lihat Disana Jadi Sudah Sampai Bot Kenal Bot Bagong Sleman Ya Di rekam Ya Di Youtube Bagong Sleman Asli Asli Tahun Dari Meskipun Tidak Fit Dalam Tidak Dari Tidak 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 Caud Pemary Terima kasih.